Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Kembali lagi bersama Liz di Kanada Yang baru datang di channel Lilis Nama saya Lilis Pardiana Asal dari Jakarta Atau besar di Jakarta Dan tinggal di Kanada sudah Baru 4 tahun ya Anyway Mau jelasin sedikit tentang channel Lilis Channel Lilis adalah berisi Kegiatan sehari-hari Ya, pokoknya normal kehidupan Lilis disini Dan Kehidupan sebagai ibu tiri Yang mempunyai anak tiri yang bermasalah Jadi Di vlog ini gak ada yang namanya Apa ya Dihalus-haluskan Ya, pokoknya Bener-bener reality banget Anyway Hari ini Lilis mau bikin baso Karena malam ini mau ada Baso night Yaitu pesta baso Sama teman-teman Teman-teman deket disini tetangga Resep basonya sebenarnya udah ada Cuman Lilis bikin lagi Dan resepnya Resepnya Ya, resepnya ada di deskripsi box Jadi kalau setiap video Lilis itu Jangan lupa cek deskripsi box Apalagi kalau yang Masak-memasak Ya Jadi Ini Lilis Bikin basonya Double Dari resep aslinya Ya Jadi Ini mah cuman caranya aja Gitu Nah Lilis gak pake food processor ya Jadi Lilis pake Mixer Tapi ini mixernya Kuat ya Ini Daging Jadi karena Lilis udah biasa bikin Jadi tinggal masuk-masukin doang Gak diukur-ukur lagi Ya Karena emang udah biasa Ini karena gak ada Dada ayam Atau daging ayam cincang Lilis pakenya turki Ya Sama aja Karena turki Dada ayamnya juga emang gak ada lemaknya Gitu loh Kenapa saya pake mixer Karena pake mixer Muatnya banyak ya Karena resep aslinya adalah 500 gram Garam Dagingnya Dan kalo ini Lilis bisa pake 1 kilo Lebih guys Gitu Ini Kira-kira ada Sekilo lebih Ya Jadi ini Tinggal masuk-masukin aja Semua bumbunya Garam 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 Rol sin Asin Lada Jadi emang Gak pake diukur-ukur lagi Ini adalah baking powder Kita masukkan putih telur Es batu Es serut Tuh, es serut Pakai es batu juga bisa Cuman gilingnya gak bisa Kenceng-kenceng ya Karena berisik, jadi nilis blender dulu Pertama, pakai es batu juga bisa sih Kita aduk sebentar Kita masukkan tepung tapioca Kita aduk sampai Halus bentuknya Ini baru tahap pertama Karena nilis undangnya Sepuluh orang Masuk kita ya Dan mereka juga badan juga besar-besar Jadi nilis bikinnya banyak Sekitar dua kilo bakso Kalau bagi Lili segini sudah cukup ya Karena Lili sukanya Bentuknya tuh Bakso yang gak terlalu halus Jadi emang masih ada Apa ya Kasar-kasar lah Bentuk kasar Sedikit lagi kayaknya Oke ini sudah cukup ya Tuh Teksturnya Tuh Agak-agak putih gitu deh Pink-pink gitu Ya Which mean Siap untuk diproses Ke selanjutnya Yaitu Perebusan Ini dingin banget guys Jadi karena dingin Saya pakai sarung tangan ini Terus baru pakai Sarung tangan yang plastik Karena emang dingin banget Gitu Lihat Ini double ya Jadi biar gak terlalu dingin Ini air sudah mendidih Terus kita kecilin Jadi biar Gak blembung-belembung Ya Kita kecilin guys Cara bentukin basuhnya juga Kalian juga pasti sudah tahu ya Caranya gimana Gitu Ini ajing saya repot Saya merebusnya itu Emang bener-bener Slow cooking ya Jadi emang gak sampai Airnya mendidih Karena airnya sudah mendidih kan Tapi saya masuk basuhnya ini Gak sampai mendidih guys Jadi biar tetap Airnya tenang Tapi basuhnya mateng gitu Emang gak lama sih Cuman menghasilkan basuh yang lebih kenyal Gitu Kalau menurut Liz ya Jadi Walaupun basuhnya sudah mengapung guys Kalau misalnya kalian periksa masih lempek Jangan diangkat dulu Walaupun sudah mengapung Katanya kan yang sudah mengapung itu kan Sudah mateng ya Tapi Kalau menurut pengalaman di Liz Mendingan Dicek Kalau misalnya masih lempek banget Itu ditaruh lagi Gitu Masak yang lebih lama Tapi slow cooking ya Apinya jangan besar-besar Jangan sampai Jangan sampai mendidih Gitu Tipsnya ya Mau dipakai syukur Enggak yaudah Gak apa-apa Where you going buddy? Nah untuk tulang sapinya Bikin kaldunya itu Jadi tulangnya direbus Rebusan pertama Sekitar 10 menit Airnya dibuang Ya Jadi Biar ngeluarin itu Darahnya Kotorannya Gitu I know you can smell it Ya Ajing saya berisik ya Dia tuh heboh Karena ini Nyiom daging kan Heboh dia ngambek Ngambek tuh dia Basah saya sudah jadi Tapi Saya kedatangan Cucu Tapi anjing Ini punya William ya Hai Bruce Ini anjingnya William Anjing anak saya yang nomor 2 Amas kecil Jadi ada 2 anak anjing Disini jadi Jadi heboh Repot Gitu Sekarang lagi bikin kuah bakso Kalian juga tau Kalian juga Kalian juga Aduh miring cuy Kayak orangnya Kalian juga udah pasti udah tau Apa aja bahan-bahannya Cuman Bawang merah Bawang putih sama jahe Kalo lelis ya Pake jahe Gitu Jadi bawang goreng Bawang putihnya tumis Gitu ya Saya sengaja bikin kuahnya banyak Karena mereka suka Teman-teman ini suka kuahnya banyak Ini tulangnya Tuh Curupin Hai Hai Zub Begitu Puyang saya Cuy William lagi bantu bapaknya Hai Zub Hai Zub Zub Ini kecil-kecil Ponyok Hai Zub Hai Hai Gak mau bales Soalnya Kalo dibales Karena ini Anjingnya gede banget ya Kalo dibales Tepar nanti Makanya saya Mencengah itu terjadi Gitu loh Hei Marah-marah Tapi marah-marahnya bukan sama orang Tapi sama anjing Ya Good boy Good boy Good boy Ya saya hari ini Pesta kali ini cuman bikin bakso aja Biasanya saya bikin tahu Biasanya saya bikin bawah Cuman karena belakangan ini sibuk sama guguk Ya Jadi Saya udah kecapean duluan guys Tapi kabarnya Zub Easy Zub Terus Zub Easy Relax Ya Semalam saya bikin lidi-lidian Jangan kalah SD Ya Akhirnya lumayan Dan ini gak digoreng ya Asyik Sayang I was only bar I thought of the holiday bottle I was only bar Is it What? Did anyone eat or eight before you No 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 Nobody Oh that's dark pepper Nah I don't want dark pepper Cause you're You're just no liquor What I'm dropping into It's just hot I thought I had that That was raw Hey poos Hi Hi Hari ini saljunya dari semalam Salju, bersalju Don't stop guys Kita banjir salju hari ini Sangat-sangat dalam Jadi saya mau Besin salju Ya karena Parah banget gitu loh Jadi iya Mari kita lihat guys Sekali lihat ini tuh Parah Ya parah 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 Jadi mau disbersihin Mumpung masih Gini Ini jalanan juga Tuh ya Kalau yang ini wajib dibersihin guys Gitu Oke Saya mulai dari sini dulu Karena ini yang paling penting Karena Kalau misalnya kena Mencair Panas Jadi sebatu Licin Zuc Gak terlalu suka dengan salju Ya saya bawa jaket Saya pakai jaket Gak terlalu dingin sih Kayaknya Gak terlalu dingin guys Tapi gak tau nanti Kalau selesai udah kelamaan di luar Mungkin bakalan dingin Saya rada anget Sesaat ini Gak terlalu dingin Gak terlalu dingin selamat menikmati 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 selamat menikmati